Bagi umat muslim, hari Jum'at dianggap sebagai hari yang paling mulia, bahkan bersedekah di hari Jum'at, terutama Rumilah pemilik toko baju seragam sekolah beserta toko Kim Kok, yang berada di perempatan lampu merah genteng Kulon, memberikan 300 nasi bungkus kepada warga yang membutuhkan. Di dalam kebersamaan umilah menunggahkan. Ini lampu merah ini bergeniatan Jum'at berkah berbagi. Jadi disini kita merasa terbuka untuk berinspirasi mengadakan Jum'at berkah ini, untuk membantu orang bikin untuk mau makan, tidak punya uang, ataupun bisa untuk yang lain. Banyak sekali orang yang berlomba-lomba berbuat kebaikan terutama di hari Jum'at, dengan berbagi makanan di Jum'at berkah, hal ini menjadi salah satu kegiatan baik yang kini tengah banyak dilakukan orang. Sementara itu Dr. Yus Hermawan menjelaskan, bagian dari kegiatan yang bagus, bagian dari kegiatan untuk membangkitkan rasa percaya diri pada masyarakat di masa pandemi. Rasa berbagi, merasa empati, ini adalah bagian dari jiwa kita, warisan, nilai-nilai budaya yang sebur, agar kita semua bisa merasakan bagaimana keberkahan dari orang bikin berbagi. Saya pikir kegiatan seperti ini harus dicotoh, diviralkan di semua lokasi, di semua sarana, agar kita semua senangnya bisa berbentuk royong dalam hal ini, agar kita bisa viral, dilaksanakan oleh semua orang, semua instansi, agar kita semua bisa turun berbagi rasa di masa pandemi. Terima kasih. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi